Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rektor Universitas Prof. Dr. Muslopo Beragama, Prof. Dr. Haji Fahimara Harjo, menyampaikan klarifikasi terkait dengan status Mbak Mayang di Muslopo. Setelah kami cek dengan Warek 1 dan Warek 3, dan juga bagian penerimaan mahasiswa baru, Mbak Mayang memang tercatat sebagai calon mahasiswa, mendaftar di Pakultas Ketektoran IDI, Universitas Prof. Dr. Muslopo Beragama, yang akan mengikuti tes pada tanggal 2 Juli 2022. Setelah kami cek, memang Mbak Mayang jurusan dari IPA, tentunya memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, saya selaku Rektor, berharap Mbak Mayang bisa lulus dan bisa bergabung di Muslopo. Terkait dengan biasiswa, setelah kami klarifikasi bahwa biasiswa itu biasiswa mandiri. Jadi Mbak Mayang mendapatkan biasiswa mandiri, sehingga kami sampaikan bahwa bukan biasiswa dari Universitas Prof. Dr. Muslopo. Universitas Prof. Dr. Muslopo terbuka bagi sekitar masyarakat yang ingin studi di Universitas Prof. Dr. Muslopo. pendidikan di bidang kedokteran dan pula menjadi dokter yang handal. Saya kira itu. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.